Halo sahabat baking, apa kabar semuanya? Sudah berapa banyak stok kue kering di rumah menjelang lebaran ini? Nah kali ini saya akan membuat kue kering untuk persiapan lebaran dan juga buat camilan sore-sore setelah berbuka puasa Ini bentuknya lucu dan unik Dan cara membuatnya ternyata cukup mudah serta cukup menggunakan peralatan yang sederhana Bisa kita lihat disini untuk bentuknya lucu banget, gemoy banget Dan saya yakin ini pasti kesukaan anak-anak bagian ujungnya Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Saya menggunakan 200 gram margarin, 170 gram butter Tapi kalau mau menggunakan margarin semuanya silahkan Rasanya juga jauh lebih enak Kemudian disini saya tambahkan 150 gram gula halus Saya ayak terlebih dahulu biar gak ada yang menggerindil Kemudian saya mixer sebentar sampai semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Saya tambahkan 2 guning telur Kemudian tambahkan garam secukupnya biar rasanya gurih Dan vanila ekstrak kurang lebih 1 sendok makan Terima kasih telah menonton! Cukup mixer sampai semuanya tercampur rata saja Kemudian tambahkan 40 gram tepung maizena Dan 30 gram susu bubuk Saya uleni terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dengan rata Selanjutnya saya tambahkan 500 gram tepung protein rendah secara bertahap Dan untuk tepung terigunya ini sebelumnya sudah saya ayak Jadi kalau total dari tepung terigunya sesuai dengan takaran tadi Dan ternyata hasilnya dirasah masih adonannya itu cukup mudah atau lembek Maka boleh ditambahkan tepung terigu lagi secukupnya Secara perlahan masukkan secara bertahap Nah seperti contohnya tambahkan 1-2 sendok makan Sampai hasil ulenannya itu seperti ini tidak lengket lagi di tangan Selanjutnya saya bentuk adonan menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili Bentuk adonan dengan cara digulung-gulung memanjang seperti ini Dan di bagian ujungnya sedikit lancip Jika bagian ujung atasnya sedikit retak cukup dihaluskan saja Artinya kurang panjang pada saat membentuk adonannya tadi Nah bisa kita lihat disini ini cara saya menggulung sedikit lebih panjang dibandingkan tadi Dan pada saat saya bengkokkan masuk ke dalam begini Bagian atasnya tidak retak sama sekali Selanjutnya kita oven kuenya di atas suhu 150, api atas bawah Dan sebelumnya ovennya wajib sekali dipanaskan terlebih dahulu Kurang lebih sekitar 15 menit Untuk durasi ovennya kurang lebih 30 menit Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Selanjutnya lelehkan darut coklat secukupnya Kemudian untuk kue yang sudah matang Didinginkan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit Lalu baluri bagian ujungnya coklat secukupnya Seperti di video ini Selanjutnya tambahkan sprinkle di bagian ujungnya Selanjutnya lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Dan setelah semuanya selesai diberi coklat seperti ini Diamkan lagi kurang lebih 30 menit Tunggu sampai coklatnya benar-benar set Lalu kemudian boleh ditata di dalam toples Baiklah sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan jika suka dengan videonya Jangan lupa klik subscribe-nya Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep saya berikutnya Selamat mencoba di rumah Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Atau di resep-resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax